bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabatku semua dimanapun panjenahan berada semoga sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu semangat selalu dan jangan lupa bersyukur selalu kali ini saya berada di Fas Dauri atau tempat kirmobil kendaraan tadi saya left saudaraku tadi left dan kepotong pas waktu di loket karena uangnya kurang ternyata yang dikirim majikan jadi kita nunggu ngebel majikan dulu terus nunggu dia transfer baru kita selesaikan administrasi pembayaran untuk kirmobil di Arab Saudi nah, tadi saya sudah lumayan agak di depan sekarang sudah ada berapa kendaraan, satu, dua, tiga, empat ada empat kendaraan di depan saya, seharusnya saya di sana seharusnya posisi saya di belakang Innova Rebun sana tadi di depannya sedan ini berhubung administrasinya terkendala oleh kondisi ATM saya akhirnya saya berada di belakang lagi tapi gak apa-apa yang penting tetap bisa antri administrasinya beres persyaratannya ini STNK dan ATM untuk bayar tapi perlengkapan lainnya Allah SWT takmin atau apa ya asuransi asuransi kendaraan di sini wajib kalau gak ada asuransi kendaraan kita gak bisa apa-apain di sini gak bisa perpanjang STNK gak bisa ganti plat nomor gak bisa kir gitu dan itu bermasalah karena di sini tertip nah ini yang untuk tahun kemarin itu warnanya hijau untuk tahun ini gak tahu apa nomor nanti setelah kita nanti testnya itu lolos test visi kendaraan lolos kita akan diberi stiker seperti ini kalau gak diberi stiker ya berarti gak lolos kita ulang lagi dan waktu lagi dan biaya lagi tentunya nah itu ada yang mau nyerobot itu kayaknya ada yang mau nyerobot biasanya orang sini orang sini saya enaknya aja gak mau antri beda dengan orang orang adz nabi katanya jadi beda orang orang luar ya orang luar agak lumayan tertip terutama dari orang asia tertip-tip kalau orang masih jazirah arab itu ya gitu ketertipannya itu kurang untuk urusan dunia ya kalau untuk urusan akhirat masya Allah ini macetnya kayak gitu kita itu di terik matahari yang wow menyengat tadi saya berdiri di kasir kasirnya ada di itu belakang nah itu berdiri sebentar aja lumayan panasnya memang sekarang di asia panasnya masih luar biasa banget ya BMKG Indonesia juga sering menyarankan untuk tidak berada di kepanasan karena apa ultraviolet apa-apa itu beritanya gak tau itu pintu untuk kir itu ada sampai pintu 10 ya jadi 1 2 3 4 5 6 7 9 10 sampai ujung sana video dari depannya bisa di cek di video live streaming saya pada tanggal berapa ini sekarang tanggal 6 Mei tanggal 6 Mei bisa di cek di video streaming saya tanggal 6 Mei karena ini juga gak tau kapan uploadnya karena kesibukan dan belum di edit-edit tentunya oke panasnya sangat luar biasa ini gak ada pohon disini jadi gak bisa berteduh antri juga jadi teriknya luar biasa tuh meskipun pakai AC pakai AC dengan kedinginan yang maksimal maksimal disini 16 derajat sampai 3 ini masih kurang loh kita pakai 4 cuma suaranya ngowos kalau gak lagi shooting kita pakai ini depannya karena panas pantulannya juga gak enak itu yang nyerobot itu nakal gak mau maju atau sudah maju oke sahabatku semua dimanapun panjaringan berada mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan di panjaringan sesudai dulu video kali ini terima kasih banyak pokoknya jazakumullahi khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat bertempung kembali di video-video saya yang mendatang atau live streaming saya yang mendatang terima kasih bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilalikou wabarakatuh